Oke, selamat datang ke MS Studio. Sekarang kita ada di segmen Mikrostock & Tutorial. Oke, sekarang yang akan saya tunjukkan di konten kali ini adalah saya mau kasih tahu tentang ms-stock.app. Di ms-stock.app ini adalah hampir sama seperti MyGain. Cuma MyGain itu kan ada versi desktop-nya ya, alias dia ada format APK-nya bisa di-install. Kalau yang di Magic AI dari ms-stock.app ini, dia bisa generate langsung dari deskripsi, kemudian title, sama keyword-nya langsung. Nah, di sini kita jelasin dulu, kita belajar dulu tentang aplikasi baru ini, ms-stock.app. Nah, di sini saya belum login ya, saya belum login. Nah, di ms-stock.app ini dia berkolaborasi dengan logasset. Saya nggak tahu ms-stock.app itu punya siapa, logasset itu punya siapa, cuma kita akan belajar dulu. Di sini akan saya review secara singkat aja ya. Oke, ini ms-stock.app itu dia bisa kolaborasi ya, kolaborasi antara logasset seperti yang tadi saya bilang. Kemudian di sini pengguna dapat membuat keyword hanya dengan satu kali klik. Nah, ini sama seperti yang di MyGain. Serta melakukan export file CSV yang siap diunggah ke berbagai marketplace dan platform microstock. Kalau kita lihat di video yang sebelumnya, di konten saya, di ms-studio yang konten sebelumnya tentang MyGain itu juga sama. Bisa export CSV. Nah, di ms-stock ini juga bisa export CSV juga. Nah, gitu ya. Kemudian, ini adalah detailnya. Ada layanan auto-keywording. Dari ms-stock ini menyediakan layanan auto-keywording berbasis database yang efisien dan fleksibel. Memungkinkan pengguna untuk menghasilkan keyword dengan cepat dan export file CSV. Kemudian, dari logasset dia memberikan benefit menggunakan AI untuk menghasilkan keyword dengan lebih akurat dan relevan dari gambar. Memberikan opsi bagi pengguna untuk mendapatkan keyword yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, di sini saya langsung lihat di website-nya ya. Kalian bisa kunjungi ms-stock.app.ai.locasset. Nah, seperti ini link-nya. Kalian bisa kunjungi juga. Kemudian, langsung di sini juga di sebelah, bar sebelah kanan, ini ada langsung kalian bisa drag and drop gambar di sini ya. Formatnya, nah formatnya itu bisa mendukung JPG. Formatnya kalian bisa mendukung JPG, PNG, GIF, SVG, dan WEBP juga. Jadi, masih aman. Kemudian, di sini tadi saya lanjutkan lagi. Ada beberapa pilihan layanan juga. Menaruhkan layanan keywording, kemudian menyediakan layanan berbayar gitu ya. Nah, kalian bisa scroll lagi langsung ke bawah di sini. Nah, ini. Peluncuran aplikasi gratis. Nah, di sini perlu digarisbawahi teman-teman yang teman-teman suka gratisan. Sebagai bagian dari kolaborasi ini, kami meluncurkan aplikasi gratis yang dapat diakses di sebelah kanan oleh pengguna. Yang dimaksud adalah sebelah sini. Nah, kemudian kami meluncurkan aplikasi gratis yang dapat diakses di sebelah kanan. Di sebelah kanan oleh pengguna, aplikasi ini akan free. Memungkinkan pengguna untuk merasakan layanan auto keywording MS Stock x Log Asset. Sementara platform lokasi, Log Asset masih dalam tahap pengembangan. Nah, kemudian perlu digarisbawahi di sini, aplikasi gratis di kanan akan di-close nanti saat full system AI dari MS Stock dan Log Asset release. Jadi, fungsinya dan intinya dari MS Stock ini di aplikasi baru, kemudian dia menyediakan layanan gratis di sini dengan berbagai format dan layanan gratis ini nantinya akan di-close apabila ini sudah selesai release secara full untuk fitur-fiturnya. Nah, di sini perlu diketahui maksimum size-nya 2 MB tadi saya lupa bilang. Kemudian di sini juga kalian bisa untuk mencoba langsung ya, kalian bisa langsung kunjungin aja di link yang sudah tersedia. Di sini saya taruh juga link-nya di deskripsi. Kemudian saya akan coba langsung aja. Nah, di sini saya mau coba untuk upload di Freebeek. Nah, sebelumnya saya punya gambar AI, ini gambar AI-nya. Oke, maksimumnya itu sudah ada di 1,61 MB. Di sini paling keempat gambar ini yang bisa masuk hanya satu, karena di sini 1,61 MB. Yang diminta di sini adalah file size-nya maksimum 2 MB, jadi nggak bisa kalau lebih dari 2 MB gitu ya. Oke, saya coba satu file itu sambil saya lihat di sini. Ini malah besar-besar juga yang lainnya, karena ini sudah saya upscale ya. Coba saya mau coba yang ini aja, kemudian saya drag and drop di Located Magic AI. Oke, nah ini satu gambar tadi ya, satu gambar saya. Kemudian saya analyze image-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, sambil kita nunggu di sini, saya mau jelasin teman-teman. Ini saya gambarnya adalah gambar yang di-generate dari Midjourney, teman-teman. Dari Midjourney Premium, jadi saya sudah langganan gitu. Kemudian ini adalah hasilnya, hasil dari generate gambarnya, dan ini sudah upscale semuanya. Nah, perlu diketahui juga, di setiap folder ketika saya buat untuk gambar-gambar AI, di sini nama foldernya, kalau kalian lihat di sini. Nah, ini adalah nama yang saya gunakan nantinya untuk deskripsi, gitu, atau sebagai titel. Nah, kita coba lihat, di sini minimalist abstract geometric patterns in pastel colors. Nah, ini sekarang saya, ini deskripsi atau prompt-nya gitu ya. Kemudian yang di sini, abstract geometric patterns in soft pastel colors. Oke, masuk ya. Deskripsinya, this artwork feature harmonious arrangement of geometric shapes of pastel, creating a visually intriguing abstract composition. Keyword-nya, di sini sudah ada 50, sepertinya. Oke, ini adalah contoh gambarnya, teman-teman. Jadi, sangat detail sih, dan ini AI-nya, AI yang menurut saya akurat banget. Oke, karena sebetulnya, sebetulnya, ini saya kasih tahu, sebetulnya gambar di sini, folder, folder di sini adalah folder nama dari deskripsi atau prompt yang saya tuliskan. Dan dia sama, persis, seperti di sini, ada pastel colors, pattern juga ada di sini. Dan ini saya nilainya oke, sudah masuk sih, dan apa namanya, akurat gitu menurut saya. Oke, sekarang ini sudah tersedia ya di sini, sudah tersedia, bisa export CSV juga nantinya. Tapi di sini tidak ada, kalian harus login dulu, login dulu, dan kalian bisa menggunakan tools-nya gitu. Nah, sebagai gantinya, saya akan coba upload satu gambar itu. Saya akan coba upload gambarnya. Oke. Ini dia gambarnya. Terima kasih.